Intro Rumah adalah tempat melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga Salah satunya, ibadah Bagi umat muslim, ibadah berupa sholat 5 waktu Merupakan hal yang wajib dijalankan Ditambah kegiatan lainnya seperti membaca Al-Quran Sehingga diperlukan sebuah area khusus yang nyaman Untuk mendukung kegiatan ibadah agar lebih khusyuk Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalian mendesainnya Senada dengan ruangan lain Atau menjadikannya lebih spesial Agar beribadah semakin khusyuk Musola dalam rumah juga tidak memerlukan ruangan yang besar Asalkan bersih dan nyaman Dan di video kali ini Saya akan membagikan beberapa rekomendasi musola dalam rumah Jika kalian menyikai video-video seperti ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bagikan ke teman kalian Musola Mini Bawah Tangga Jika kamu memiliki rumah bertingkat dengan ukuran yang tidak terlalu besar Kamu bisa memanfaatkan spes kecil di bawah tangga untuk musola Dengan begitu, kamu tetap memiliki ruangan ibadah khusus Sehingga salatmu semakin khusyuk Apabila kamu khawatir musolahmu akan terlihat sumpek Kamu bisa memodifikasinya sedemikian rupa Agar musola tetap enak dilihat dan nyaman Seperti mendekorasinya dengan berbagai gantungan kaligrafi Atau menambahkan ventilasi supaya sirkulasi udara tetap ada Jangan lupa untuk meletakkan sajadah atau karpet yang nantinya akan digunakan untuk sholat Persiapkan juga gantungan untuk tempat menggantungmu kena Supaya mukenamu tidak perlu repot-repot dilipat Sehabis selesai sholat Musola menghadap ke taman Inspirasi kedua adalah musola yang menghadap ke arah taman Selain menenangkan, bersembahyang menghadap pepohonan juga dapat memberikan energi yang lebih positif Untuk mendapatkan desain musola yang satu ini Kamu tak perlu lagi repot-repot mengatur pencahayaan Karena kaca bening ke arah taman belakang sudah dapat membantu ruangan menjadi lebih senang dan lebih hemat energi Agar lebih nyaman, kamu dapat menambahkan sajadah lembut serta bantal-bantal kecil Siapkan juga furnitur berupa meja kecil untuk meletakkan tas bedana lepungan Agar lebih rapi dan tertata Musola bernuansa pastel Selanjutnya adalah musola bernuansa pastel Kamu dapat mendekor musola minimalis di pojok ruangan ini dengan cat tembok bernuansa pastel yang lembut dan menyenangkan Hias juga dindingnya dengan wallpaper bermotif islami untuk menambah kesan musola yang lebih kental Sebagai hiasan, kamu juga dapat menempelkan kaligrafi Allah dan Muhammad di dinding Karena musola yang satu ini berada di pojok ruangan dan tidak terdapat jendela Maka ada baiknya jika kamu menambahkan kipas angin Agar sirkulasi udara dapat berjalan lancar dan tidak membuatmu gerah Musola di ruang keluarga Biasanya, suasana khidmat memang akan baru terasa jika tidak ada orang yang mengganggu ibadah Itulah mengapa banyak orang sengaja membuat ruangan khusus untuk beribadah di rumah Supaya kegiatan beribadah semakin khusus Bagi kamu yang memiliki rumah dengan ukuran luas, mungkin tidak masalah membuat ruang baru untuk musola Namun, jika rumahmu tidak terlalu luas, kamu bisa lho memanfaatkan ruangan yang ada untuk dijadikan musola Ruang keluarga biasanya memiliki space yang sedikit lebih besar dari ruang-ruang lain Nah, kamu bisa memanfaatkan sedikit area luas yang masih tersisa itu Atur sedemikian rupa, misalnya membatasinya dengan bilik supaya ada pembatas antara ruang keluarga dan musola Musola terbuka Musola tak harus selalu berada di dalam rumah dengan isian yang cenderung tertutup Anda juga bisa menempatkan ruangan ini di bagian belakang rumah yang dekat dengan halaman Cirkulasi udara yang alami sangat penting agar ruangan tetap terasa segar dan tidak lembab karena asing Ruangan yang sejuk juga akan membuat Anda lebih khusus dan fokus selama beribadah Selain itu, sehaya matahari juga dapat menghemat energi listrik di siang hari dan menambah kenyamanan pada musola Klasik minimalis Klasik minimalis Meski desain minimalis selalu bisa menghapalkan dengan nilai-nilai kesederhanaan Bukan berarti gaya yang satu ini tidak boleh memiliki sisi kemewahan Oleh karena itu, menghadirkan kesan mewah pada desain musola di rumah minimalis adalah sesuatu yang sangat memungkinkan Contohnya adalah musola dengan desain satu ini Terapkan desain klasik minimalis pada musola adalah sesuatu yang baik Karena kita perlu menciptakan area sebagus mungkin untuk bisa terhukum dengan sangat mencipta bersara nyaman Perbaduan warna putih dan emas yang ada musola buat ruangan ini terasa elegan dan lambat Penghuni pun dapat merasa nyaman saat ingin beribadah di area ini Musola dengan sekat bermotif Menjadikan sebuah area sebagai tempat ibadah bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah sekat Untuk tampilan lebih menarik, pada desain musola rumah satu ini Kamu bisa gunakan sekat berbahan kayu dengan motif islamic pattern Sebagai pelengkap, gunakan pula elemen dekoratif seperti pikiran kaligrafi, doa-doa, dan lainnya Sekat bermotif akan terlihat lebih menyatu dengan ruangan jika warna netral mendominasi dinding musola Tambahkan dekorasi dinding islamic Kesat dan legius yang ditampilkan oleh dekorasi berbau islamic pada dinding bisa menginspirasi Anda dari luar Dalam pribadah, sebuah tambahkan beberapa kaligrafi bertuliskan Allah SWT Atau Muhammad SAW Ayat-ayat Al-Quran, serta foto-foto tempat ibadah di dinding musola Namun, agar musola tidak terlihat cukup, pastikan Anda tidak menggantung semua gambar sekaligus Cukup pilih salah satu gambar berukuran besar atau dua gambar berukuran kecil Dengan begitu, kuang pun akan terlihat lebih luas dan lebih enak dipandang Itulah ketujuh inspirasi misal musola yang bisa Anda terapkan di rumah Anda Masing-masing musola ini memiliki keunikan dan keinggahannya tersendiri Anda tinggal menyesuaikan desainnya dengan selera dan kenyamanan seperti apa yang ingin Anda ciptakan Karena, untuk berhubung dengan sang maha pencipta Anda harus berada dalam keadaan tenang dengan area yang dapat menciptakan suasana yang nyaman Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis Dan, jangan lupa like, komen, subscribe jika Anda merasa channel ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!